selamat datang di channel keluarga sehat membahas tuntas seputar program keluarga sehat dengan pendekatan keluarga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan mencoba menjelaskan penjelasan yang sebelumnya yaitu fungsi-fungsi bagian pada aplikasi ks final versi 2 ini setelah sebelumnya saya menjelaskan bagian bawah ini backup data survey, graphic indikator ks, graphic ks maka saya akan menjelaskan pada dua fungsi pada tombol warna merah yaitu daftar kasus individu dan daftar kasus keluarga daftar kasus individu dan daftar kasus keluarga merupakan gambaran indikator ksga dari dua belas indikator ksga dimana mereka mengatakan ya atau tidak ya artinya sehat, tidak artinya tidak berperlaku sehat baik, saya coba tekan untuk daftar kasus individu seperti ini maka nanti kita akan dihadapkan pada halaman kosong seperti ini di bagian kanan ada nama desa, RT RW disini ada kriteria kasus terus jenis yang ingin ditampilkan untuk menampilkan daftar kasus misalnya saya ingin melihat jumlah KB yang tidak sehat saya ingin melihat pada tingkatan ketamatan jika pada tingkatan ketamatan maka saya tidak perlu menklik nama desa yang kalau saya klik adalah indikator KB setelah itu saya cari yang T setelah saya klik proses seperti ini maka akan ditampilkan daftar kasus individu di mana pada pertanyaan KB mereka menjawab T yang ini adalah pada tingkatan ketamatan karena semua desa atau pelurahan ditampilkan kalau seumpamanya ingin menampilkan desa maka kita tinggal klik seperti ini kita lakukan proses maka nanti yang akan ditampilkan adalah daftar kasus pada desa Mani Timur nanti judulnya juga akan berubah silakan kalau ingin lebih spesifik lagi misalnya tingkatan RW dan tingkatan RT seperti ini maka nanti akan ditampilkan pada tingkatan RT sesuai dengan judul di atas ketamatan Manding desa Manding Timur RW3 RT3 artinya ini adalah daftar kasus yang bisa ditampilkan pada indikator KB di wilayah ini jadi di wilayah tingkatan RT hal yang patut dipahami bahwa tidak semua nilai indikator disini itu mewakili pertanyaan individu karena saya melakukan filtrasi sesuai dengan indikator yang relevan misalnya seperti gangguan jiwa berat disini tentunya tidak bisa di cari karena pertanyaan gangguan jiwa berat itu berada pada pertanyaan keluarga jadi sebaiknya di cari daftar kasusnya pada data daftar kasus kakak yang akan saya jelaskan selanjutnya begitu juga dengan saran air bersih dan jamban sehat ini sudah saya warnain berbeda kalau gangguan jiwa berat ini pada daftar kasus keluarga pada pertanyaan keluarga sedangkan SAB dan jamban sehat ini mencakup dua-duanya seperti itu jadi ini tidak bisa diberikan patokan oke selanjutnya jika ada pertanyaan lalu bagaimana kalau misalnya saya ingin melakukan print data ini ke apa namanya ke kertas misalnya jadi teman-teman bisa melakukan print tinggal menekan ctrl plus p yang seperti ini maka nanti data kasus ini akan tampil seperti ini seperti ini ya jadi silahkan print dan sesuaikan dengan kebutuhan jadi mungkin nanti bisa dibagikan kepada petugas yang ada di desa atau target yang akan dilakukan intervensi dan sebagainya disesuaikan dengan strategi yang sudah disepakati sebelumnya baik saya kembali lagi seperti ini saya akan menjelaskan pada daftar kasus keluarga menunya hampir sama dengan yang sebelumnya jadi oh iya setelah misalnya saya melakukan proses seperti ini ya nanti di kanan ini akan ada nama survivor jadi ini adalah bentuk jadi kenapa sebelumnya pada saat impor data saya itu harus menyalin dari nama supervisor ke nama survivor agar bisa lampu izin ya saya kira sudah jelas sama seperti yang sebelumnya kita bisa mengeklik nama dosa nama erumi nama herti atau semuanya seperti ini jadi sesuaikan dengan indikator yang relevan sekali lagi yang relevan karena ada beberapa pertanyaan yang harus yang bisa kriterianya ditanyakan pada tingkatan individu maupun tingkatan rumah tangga nantinya pada proses perubahan data di ks nanti biar tidak bingung baik saya kira sudah jelas untuk penjelasan daftar kasus individu dan daftar kasus keluarga pada tutorial selanjutnya saya akan menjelaskan pada yang terakhir ya pencarian data data di kk dan urdata jadi ini nantinya akan memfungsi ini sangat powerful sekali untuk melihat detail nama kk jadi kalau misalnya ada perkasus yang disini itu kita hanya bisa melihat tingkatan nama saja per kk saja maka disini kita bisa melihat dari detail kk tersebut siapa saja jadi disitu juga ada detail nama seperti disini ya seperti disini saya klik ya nah nanti akan tampil menu seperti ini nah dimana nanti kita bisa tahu strategi apa saja yang akan kita lakukan misalnya kita sudah melakukan strategi kita akan melakukan ke kunjungan ke RTA dengan dengan eh yang akan kita lakukan perbaikan adalah migrator ABCD nanti bisa dilakukan dengan menu ini baik segera saya itu saja dulu jika ada pertanyaan silahkan komentar ada kolom di bawah saya hiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita